selamat menikmati batunya kayak gini soalnya kalau minggu tambang blackeran tutup loh ya saya kirim kayak gini nih kecil-kecil loh pasti dipilihin sama yang kerja itu gak ada lagi loh kalau minta blackeran saya gak sanggup loh mending gak tak kirim sama umi pak ini pak kayak gini pak batunya pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat hari ini dan umi selamat menikmati salam juga jari nolai dari umi dan umi di belakang kalau jumpa umi ada di jalan jangan lupa tiga jari sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya, inilah perjalanan Umi ya, jadi nggak ngeliat hari itu minggu atau hari apa ya, kalau sudah ada panggilan atau tuntutan dari CV, ya harus berangkat. Jadi nggak ada waktu, nggak bisa nentukan Umi itu liburnya kapan, nyantainya kapan, ya kan. Setiap hari ya seperti inilah, karena memang tanggungan saya itu memang banyak ya. Bukan untuk menghidupin saya dan anak-anak saya saja, orang dikeliling saya juga. Oke, sudah selesai. Saya menjalankan ibadah sholat duhur ya, kalau sudah menjalankan ibadah sholat duhur atau sholat wajib itu kayaknya tenang, mau kerja bagaimana saja, rintangannya bagaimana saja, jauhnya seperti apa, itu sepertinya tidak ada hambatan bagi saya. Kayaknya ngerasa enteng saja, kayak gimana ya, semacam kayak rekreasi bukan kerja ya. Karena kan saya bilang dari awal, kerja itu sebagian daripada ibadah. Kalau ibadahnya baik, kerjanya insya Allah baik, kalau orang jujur pasti akan dicari sama orang lain atau dibutuhkan atau diperlukan sama orang lain. Intinya kalau kau ingin hidup tenang, udah lah, gak usah neko-neko, gak usah macam-macam, jalankan perintahnya Allah, jauhi larangannya Allah. Itu saja, insya Allah hidup kita berkah, barokah, tentram dunia, akhirat, terasa tidak ada beban hidup itu adalah semacam kayak anugerah yang Allah berikan terindah buat kita, dibawa hidupnya juga santai, kayak gak pernah mikirin sesuatu gitu aja. Yang ada, udahlah dijalanin, itulah takdir kita, itulah perjalanan kita, yang sudah digariskan sama Allah, yang sudah ditakdirkan sama Allah, itulah yang harus kita jalani, bukan beban, tapi kewajiban kita sebagai seorang hamba. Perjalanan Umi masih jauh ya, kalian bisa tahu mungkin lokasi ini di mana, ini jalan-jalan dari arah tanggul, jalur yang lurus menurut. Perjalanan Umi. selamat menikmati terima kasih selamat menikmati di pinggiran kota ya di pinggiran kota di lumajang karena pasirnya yang disini yang cocok ya yang hitam terus gak terlalu halus agak kasar bagus super ngambilnya disini nah ini sudah sampai ke lokasi itu kalian bisa lihat ya gumbuan pasirnya banyak sekali disini memang cuaca juga lagi hujan makasih ya pak alhamdulillah kebaikannya sampai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lapar gak sempat mampir di warung ini kejar jam mepet hari minggu sore ya jam mepet ini bos gak sempat mampir ke warung gak sempat makan gak sempat mari sembahyang selamat menikmati makannya di dalam truck makannya di dalam truck nah ini tuh habisin aduh ya Allah anak saya kelaparan bos kayak mamah ini kayak mamah ini betah lapang kayak anaknya enggak ya gak apa ya udah 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 gak ayah selamat menikmati 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 selamat menikmati